Kalian itu Allah, ya kan? Periksa DNA-nya. Kalau saya sih yakin ini anaknya, saya. Ini ibu yang melahir. Ada orang mau berangkat DNA bersama Deddy Mulia dipakai jaket stone Islam. Original pula, ya kan? Murahnya bukan main itu harga yang namanya jaket stone Islam yang original itu. Sampai disini paham, ya? Mau aja dikibulin sama orang yang pinter. Ya kan? Nah, itu jaket yang dipakai pada saat berangkat DNA. Ya, jaketnya aja harganya luar biasa. Murahnya, murah loh, murah. Paling murah itu harganya 17 juta kalau nggak salah. Itu yang namanya jaket stone Islam. Ya, original pula. Salam waras sampai disini. Di balik tragedi yang mengguncang Cirebon, terungkap kejanggalan forensik yang membuat kita bertanya-tanya. Apakah kita benar-benar tahu siapa pelaku sebenarnya? Ketika penegak hukum diduga melanggar prosedur, bagaimana nasib keadilan bagi Fina dan Eki? Mengapa keadilan begitu lambat bagi para korban? Kasus pembunuhan tragis yang menimpa dua remaja, Fina Dewi, 16, dan Muhammad Rizki, 16, atau Eki, di Cirebon, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Setelah bertahun-tahun teromba ngambing dalam misteri, akhirnya berkas tersangka terakhir, bagi setiawan, dilimpahkan kekejaksaan. Namun, apakah ini akhir dari pencarian keadilan? Atau justru awal dari pertanyaan yang lebih dalam? Pada malam yang kelam, 27 Agustus 2016, Fina dan kekasihnya, Eki, tewas dibunuh oleh komplotan geng motor. Bagaimana kita bisa membiarkan kekejaman seperti ini terjadi? Tak hanya dibunuh, Fina juga menjadi korban pemerkosaan yang tak termaafkan. Polisi awalnya menetapkan 11 orang sebagai tersangka, namun 8 pelaku telah diadili, sementara 3 lainnya melarikan diri, menjadikan mereka buron. Namun, 9 tahun setelah peristiwa itu, Pegi alias perong ditetapkan sebagai tersangka terakhir. Dalam perkembangan mengejutkan, polisi merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyatakan bahwa 2 tersangka lainnya hanyalah sosok fiktif. Apakah ini cerminan dari penegakan hukum yang kita percayai? Awalnya, Fina dan Eki diduga tewas karena kecelakaan tunggal, tetapi investigasi lebih dalam mengungkap kebenaran yang jauh lebih kelam, mereka dibunuh. Psikolog forensik Reza Indragiri mengungkapkan adanya kejanggalan dalam hasil forensik kedua korban. Reza, yang ikut membaca berkas visum yang dilakukan oleh 2 dokter umum dan 1 dokter forensik, menyatakan bahwa hasil visum menunjukkan kematian yang tidak wajar. Apakah kematian tak wajar ini dapat diterima begitu saja tanpa pertanyaan lebih lanjut? Kematian tidak wajar, ujar Reza, tanpa menyebutkan secara eksplisit bahwa itu adalah pembunuhan. Dalam laporannya, Reza mengategorikan kematian sebagai akibat natural, akcident, kecelakaan, suicide, bunuh diri, atau pembunuhan. Namun dalam kasus ini, hanya kesimpulan kematian tidak wajar yang tercantum, tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Dalam laporan Ibtu Rudiana, ayah Eki, pada 31 Agustus 2016, disebutkan bahwa kedua korban ditusuk dan meninggal di tempat kejadian perkara, TKP. Namun, saat hasil otopsi akhirnya keluar pada 6 September 2016, tidak ada yang menunjukkan bahwa Eki meninggal karena tusukan. Menurut otopsi, Eki tewas akibat trauma benda tumpul. Apakah ini sebuah ketidaksesuaian yang dapat diabaikan begitu saja? Sebaliknya, otopsi Vina menunjukkan adanya trauma akibat benda tumpul dan benda tajam, dengan luka-luka di punggung, telapak tangan, dan pipi. Mengapa ada perbedaan dalam laporan awal dan hasil otopsi ini? Reza pun mempertanyakan laporan awal yang menyebutkan tusukan pada tubuh Eki. Di sisi lain, mantan Wakil Kepala Polri, Wakapolri, Komjenpol, Purna Wirawan, Oe Groseno dalam forum yang sama, mengajukan pertanyaan kritis terkait prosedur penangkapan pegi setiawan. Ia mempertanyakan pengambilan barang bukti sepeda motor dari pegi tanpa melalui prosedur yang seharusnya. Apakah hukum berlaku sama untuk semua? Menurutnya, proses penyidikan membutuhkan perencanaan matang dan administrasi yang jelas. Namun dalam kasus ini, prosedur yang diharapkan tidak terlihat dijalankan. Oe Groseno juga mengkritisi bahwa barang bukti sepeda motor diambil tanpa disertai surat perintah atau saksi dari lingkungan setempat. Bagaimana kita bisa memastikan keadilan ditegakkan jika prosedur dasar saja diabaikan? Mantan Wakapolri itu menekankan pentingnya mengikuti prosedur yang benar untuk menjaga integritas proses hukum. Dan mengapa hal tersebut tampaknya terabaikan dalam kasus ini masih menjadi tanda tanya besar? Terima kasih telah menonton!